Terima kasih Anda masih bersama serga pemirsa seorang pengendara motor tewas. Tujuh lainnya luka-luka setelah ditabrak angkot yang ugal-ugalan di Balai Endah Bandung. Dikejar warga, sopir angkot baru berhenti setelah menabrak warung sate. Diduga sopir angkot mabuk minuman keras. Dalam rekaman video amatir, sejumlah pengendara motor berusaha menghentikan sebuah angkot jurusan Jibaduyut Cangkuang yang kabur setelah menabrak seorang pengendara motor hingga tewas. Bukannya berhenti namun, sopir angkot justru melaju ugal-ugalan di tengah jalan yang padat. Angkot baru berhenti setelah menabrak sebuah warung sate. Sopir angkot yang ugal-ugalan ini pun menjadi sasaran emosi warga. Selain menelaskan seorang pengendara motor, olah ugal-ugalan sopir angkot juga menyebabkan tujuh orang terluka. Diduga aksi ugal-ugalan sopir angkot ini karena terpengaruh minuman keras. Dan pada awalnya adalah angkot tersebut berserempetan dengan truk. Karena penasaran atau kembara, akhirnya dia membalik kemudian mengejar truk tersebut. Yang terjadi adalah beberapa kali senggolan termasuk tabrakan yang mengibatkan satu orang meninggal dunia. Saat itu memang ada indikasi bahwa yang bersanggutan pengaruh minuman keras. Saat ini sopir angkot ugal-ugalan ditahan dan diperiksa di setelantas Polresta, Bandung. Akibat ulangnya sopir angkot terancam pidana hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan melaporkan. Pemirsa seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat tewas dengan luka bakar sekujur tubuh akibat pianiaya tetangganya. Pelaku emosi mengetahui korban berselingkuh dengan istri pelaku. Pelaku yang kabur ditangkap polisi di Pandeglang, Banten setelah dua bulan buron. Dua bulan buron, polisi akhirnya berhasil menangkap Rohman, pelaku penganiayaan, hingga menewaskan Mulyono tetangganya di Jalan Bangun, Nusa Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya di Cibaliung, Pandeglang, Banten. Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara dibakar atau pembakaran. Saat ini pelaku sedang kami amankan dan akan kami kembangkan untuk pencarian barang bukti dan motif pelaku melakukan tindak pidana. Mulyono tewas setelah dua pekan dirawat di rumah sakit akibat luka bakar di sekujur tubuh. Ironis, penganiayaan yang menewaskan bapak empat anak ini dipicu dugaan perselingkuhan. Berawal saat Yuli meminta Rohman menasihati istrinya agar tidak mendekati Mulyono, suami Yuli. Diduga pelaku jengkel, kemudian menunggu Mulyono pulang kerja dan menyiramkan cairan yang mudah terbakar. Yuli yang akan menolong suaminya ikut mengalami luka bakar di tangan. Kepada polisi, tersangka Rohman mengaku nekat menghabisi korban, lantaran kesal mengetahui korban berselingkuh dengan istrinya. Tersangka mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan korban, menurut keterangan dari istri korban. Kemudian tersangka yang baru pulang kerja pada saat itu merasa emosi sehingga menunggu si suami atau istrinya pelaku. Kenapa kamu emosi? Karena saya tahu bahwa dia selingkuh dengan istri saya. Istri korban berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Berapa bulan, saya mah pelaku harus didapet. Keluarga saya semuanya pada gak setuju pelaku harus didapet aja. Pada gak seneng hati mbak, sakit hati mbak. Pelaku yang ditahan di Malpores, Jakarta Barat terancam 15 tahun penjara. Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kos elit Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga mendobrak pintu kamar dan mendapati korban tergeletak di tempat tidur. Tewasnya seorang wanita di kamar kosnya di Jalan Monumen Emi Sailan, kecamatan Rapocini, Kota Makassar, menggembarkan warga. Petugas langsung datang mengevakuasi jasad korban yang ditemukan terkapar di atas tempat tidurnya. Ini terungkap setelah keponakan mengecek kamar wanita 42 tahun ini setelah teman kantor korban menelpon menanyakan kondisinya yang mendadak tidak masuk kerja setelah mengeluh sakit. Pintu kamar yang terkunci dari dalam pun didobrak dan mengejutkan korban ternyata sudah tak bernyawa. Setelah 18.30 saya coba buka selama sedang itu pintunya, tapi tidak bisa. Saya telepon di Bapak. Setelah itu? Setelah telepon Bapak itu dia Bapak, ambil balu, dia buka jendela. Secara paksa? Iya, secara paksa. Jadi posisi korban ditemukan bagaimana di awal? Di atas tempat tidur sudah terkapar. Dari ciri-ciri fisik ditemukan dia ada beberapa obat yang beberapa hari sakit. Namun demikian dibawa ke rumah sanitar yang sekarang untuk pemeriksaan otopsi. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke ruang forensik Dokpol, Big Dokkes, Polda, Sulawesi Selatan untuk divisum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboneh melaporkan. Seorang pria tewas terjatuh dari lantai 4 King Plaza di alun-alun kota Bandung. Kejadian ini mengejutkan warga dan jemaah di Masjid Raya Agung. Korban merupakan warga Kiara Condong, Bandung. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas usai terjatuh dari lantai 4 King Plaza kawasan alun-alun kota Bandung, Jawa Barat. Temuan korban sempat mengejutkan pengunjung King Plaza dan warga yang berada di sekitar alun-alun dan Masjid Raya Agung, Bandung. Dari keterangan polisi usai olah TKP, korban ditemukan warga setelah terdengar suara keras benda terjatuh. Dari pemeriksaan sementara, diketahui korban warga Kiara Condong, Bandung, namun identitas pastinya masih dicari petugas. Kemungkinan besar bahwa korban ini loncat dari lantai gedung King, tapi belum kita ketahui dari lantai berapa. Jenasa dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Sari Asih untuk diotopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan dari kasus dugaan bunuh diri ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana melaporkan. Mobil yang ditumpangi rombongan wisatawan asal Tasik Malaya jatuh ke jurang sedalam 7 meter di Ciamis, Jawa Barat. Diduga karena remblong, pengemudi hilang kendali saat melewati tanjakan. Belasan penumpang bus berteriak meminta tolong setelah bus yang ditumpanginya terjatuh ke jurang sedalam 7 meter di Dursun, Cibodas, Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini berawal saat mobil pick-up membawa belasan wisatawan asal Tasik Malaya yang akan pulang setelah berlibur ke Pangandaran. Lalu lintas jalan macet membuat pengemudi mencoba jalan pintas ke jalan Darma Caang. Naas setiba ditanjakan Cibogo diduga mobil mengalami remblong dan melaju tak terkendali hingga terjun ke jurang. Jadi setelah pulang dari wisata dari Pangandaran, ini mengalami lakat tunggal di jalan Darma Caang, Kabupaten Ciamis. Diduga sementara untuk supir tidak tahu jalur sehingga mencari jalur arteratif. Sebetulnya bukan jalur pulang sehingga mengalami lakat tunggal diakibatkan untuk pegang sementara remblong. Satu korban terluka berat mengalami patah tulang, sementara sebelas korban lain yang mengalami luka memar ditolong warga. Saya kesini sudah dipadan nolongin. Oh, sudah dipadan nolongin. Ya, sudah gitu saja. Sekali ada 10 malah. 10 orang? Iya. Kebanyakan anak-anak atau? Anak-anak barangkali 3. 3 lah. 3, 4 lah barangkali. Para korban mendapat perawatan di RSUD Dr. Soekarjo, sementara pengemudi diamankan polisi untuk dimintai keterangannya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Ajeb Muslim, melaporkan. Pemirsa minimarket di Bandung, Jawa Barat dibobol pencuri dan terekam CCTV. Pelaku menggunakan mobil untuk menutupi aksinya. 3 dari 5 pelaku ditangkap polisi. Aksi perampokan minimarket di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini terekam CCTV pada dini hari. Komplotan pelaku diketahui beraksi lintas wilayah, mulai dari Bekasi, Cimahi, hingga ke Jawa Tengah, menggunakan mobil untuk menutupi aksinya, membobol minimarket. 3 dari 5 pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat penangkapan. Dari pemeriksaan pelaku mengakui telah beraksi di 10 TKP, hasil terpaksa yang digasak adalah 80 juta rupiah dari salah satu berangkas minimarket. 5 orang ini berperan masing-masing, ada yang mencongkel, ada yang lewat belakang, kemudian ada yang mengeksekusi, mengambil barang-barang di dalam, ada juga yang spesialis membongkar berangkas. Nah, di salah satu tempat, mereka berhasil membongkar berangkas dengan kurang lebih uang 80 juta. Sejumlah barang bukti disita petugas diantaranya gunting gembok palu besar hingga senjata airsoft gun. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk penyitikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofad, Endrawan melaporkan. Polsek Koja, Jakarta Utara meringkus komplotan pelaku penipuan dengan modus hipnotis. Pelaku melancarkan aksi dengan berpura-pura menanyakan alamat dan menawarkan ilmu kebal para korban. Aksi pelaku terungkap setelah korban sadar. Aksi kawanan pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV di kawasan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara merekam aksi penipuan yang memperdayai korbannya dengan cara hipnotis. Korban sempat menuruti permintaan pelaku berjalan menjauh usai menguras isi dompet, handphone, serta menyerahkan motornya kepada pelaku. Korban yang tersadar berhasil menangkap satu pelaku dibantu warga. Dari pemeriksaan polisi menangkap satu pelaku lain tak jauh dari lokasi kejadian dan mengamankan motor korban. Diduga kawanan pelaku gerak melancarkan aksinya dengan cara berpindah-pindah tempat. Polisi masih memerisah dua pelaku berinisial RP alias Alex dan IA. Selain itu, dua pelaku lain yang telah diketahui identitasnya dalam perburuan polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat menggasak tiga handphone dan dompet tetangganya. Pelaku yang tertangkap di arak warga. CCTV merekam aksi pelaku wanita saat memasuki rumah tetangganya di Depok, Jawa Barat. Tiga handphone dan dompet berisi uang hampir 300 ribu rupiah digasak pelaku. Warga yang geram membawa pelaku dengan cara diarak ke Mapo Seksi Manggis. Pelaku merupakan pendatang dan mengontrak tak jauh dari rumah korban. Pemirsa kobaran api membakar rumah warga di kawasan padat penduduk di Ciracas, Jakarta Tibur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api yang disertai dengan Kepulauan Asap Hitam membakar rumah warga di Jalan Dahlia, Kepaduawetan, Ciracas, Jakarta Timur. Besarnya api membuat warga panik. Petugas yang datang ke lokasi segera berupaya menghadapkan api. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting pada alat elektronik dan dengan cepat percikan apinya menyambar barang yang mudah terbakar hingga menghabiskan rumah semi-permanen ini. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini namun kerugan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya ditangani pola seksiracas. Dari Jakarta, Triomanik melaporkan. Boca laki-laki jadi korban kekerasan seksual di toilet masjid. Aksi bejat pelaku dipergoki petugas kebersihan yang mendengar rintihan korban. Ikuti informasi lengkapnya, sesaat lagi tetap di sekat. Terima kasih telah menonton!